Nasi goreng Disebut kampung nasi goreng karena lebih dari 50 penduduknya berwirausaha dengan berjualan nasi goreng dan mie Seperti Suminto, 46 tahun yang sudah berjualan nasi goreng sejak tahun 1997 hingga sekarang Dirinya menekuni jualan nasi goreng berawal dari membantu tetangganya yang saat itu berjualan nasi goreng hingga mahir meracik bumbu nasi goreng dan mie Kini ia berjualan sendiri dengan berkeliling dan saat ini Suminto manggal di depan SMK4 Jalan Mastrib Kota Madiun Suminto pun mengaku rata-rata ia mendapatkan omset bersih 100 ribu rupiah per hari Ikut orang, ikut, ikut gitu Itu akhirnya bisa-bisa ya jualan sendiri Aku jangan sampai punya istri punya gak doang Saat ini sekarang berangkal di Jalan Mastrib BKD Semua orang jualan kalau di jalannya hujan gitu Sekarang kan juga pandemi gitu Lampu-lampu juga dibantikin Itu pengaruh lah Para pedagang nasi goreng tersebut akan berangkat dari rumah di Jalan Raden Wijaya sekitar pukul 5 sore Baik berkeliling maupun manggal Sekitar jam 1 malam baru para pedagang nasi goreng tersebut pulang Kris Lantong, JTV Madiun Jalan Mastrib Kota Madiun Jalan Mastrib Kota Madiun Jalan Mastrib Kota Madiun